Halo, ini bisa. Jumpa lagi dengan saya, Supriyagibro. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana memotong sebuah foto yang nantinya akan kita pasang di sampul kronologi Facebook agar tepat ya, pas dengan ukuran. Bagaimana caranya? Misalnya kita memiliki sebuah foto seperti ini ya, kita menginginkan nanti agar wajah tidak potong, jadi ketika orang mengunjungi kronologi Anda, mereka akan bisa melihat semua wajah yang ada, seperti yang kita inginkan. Nah, pertama kita pilih drop tool dulu, kemudian untuk ukuran wide width, 851px ya, nah untuk height-nya, ini 314px, pixel ya, pixel, dengan resolusi 72, kemudian pixel per inci, 72 pixel per inci. Selanjutnya kita akan memotong, ya, memotong seperti ini, terserah untuk Anda bagaimana ya, misalnya agar tidak kelihatan semua, agar semua tampak, seperti ini, jangan sampai yang atas juga hilang wajahnya, kemudian bisa Anda klik dua kali atau Anda klik centang ini, nah seperti ini. Ini semua wajah sudah terlihat, kemudian kita coba simpan shape for web device, kemudian ini Anda pilih PNG biar kualitasnya lumayan bagus, kemudian Anda namain, ingat Anda simpan di mana, ini di picture, saya kasih nama kronologi, kita enter, kemudian kita ke kronologi Anda, kemudian kita pilih ini, untuk bukan di sampul, kita pilih unggah foto, kita cari pada picture, kemudian yang kronologi tadi, ini, kemudian kita open, ya, kita lihat apakah ini nanti tepat ukuran atau tidak, dan, ya, saya kira, saya kira seperti yang kita inginkan, ya, seperti yang kita inginkan tadi, potongannya seperti ini, nah, di sini ada, saya rep untuk mengubah posisi sampul, nah, jika kronologi Anda bagus, Anda bisa menyeret foto ke kanan ke kiri, ya, 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 kemudian jika Anda yakin, Anda simpan berubah, ya, ya, saya kira begitu saja, semoga ini, lebih sedikit, menjadikan tambahan pengetahuan bagi Anda, ada yang kurang pas, supriyadino, mohon maaf, ketemu di tutorial, bye-bye, selamat menikmati, Terima kasih.